Al-Fatihah Tidak boleh memiliki sifat sombong dan memiliki sifat malu dalam menuntut ilmu Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan Tidak bisa mencari ilmu Dua orang, yang pertama adalah mustakbir, orang yang sombong Dan yang kedua adalah orang yang memiliki rasa malu Dia malu untuk menuntut ilmu, malu bertanya, malu mengkaji, malu datang ke majlis talim Yang pertama adalah orang yang sombong Orang yang sombong tidak akan pernah merasakan nikmatnya ilmu Tidak akan pernah merasakan keberkahannya ilmu Maka, ikhafillah, sebelum menuntut ilmu dan ketika mencari ilmu Dan setelah belajar ilmu Bersihkan diri kita dari sifat sombong Sifat sombong ini akan merusak keberkahan ilmu Dan sifat sombong ini akan menjadikan diri kita ini celaka Dalam sebuah riwayat Ibnu Maja disebutkan Kata Nabi Barang siapa orang belajar ilmu Untuk menyembongkan diri di depan para fukoha, para ulama Dan untuk mendebat orang-orang yang bodoh Dan agar manusia melihat Atau dia menjadi pusat perhatian orang-orang Maka kata Nabi Dia tidak akan masuk surga Dalam riwayat lain Dia tidak akan merasakan baunya surga Belajar ilmu agar kita mendapatkan iman yang kuat Bisa beramal dengan amal berdasarkan ilmu Amal yang terbaik Bukan untuk berdebat dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu Bukan untuk menyembongkan di depan manusia Tidak ada nikmatnya dipuji oleh manusia Karena pujian yang hakiki adalah ketika Allah menjadikan Menilai diri kita adalah baik Adapun dari manusia Tidak ada sedikitpun pengaruh dalam hidup kita Setiap kita akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing Maka oleh karena itu Setiap kali menuntut ilmu Bersihkan diri dari sifat sombong Ketika sudah punya ilmu Bersihkan diri dari sifat sombong Tidak boleh ada sedikitpun rasa Sombong Agar dilihat oleh manusia Ini adalah perusak-perusak Subhanallah Bahkan Umar bin Khatob pernah ditanya Apa wahai Umar yang merusak Yang menjadikan fitnah paling berat Nanti di akhir zaman Yang merusak Islam Kata Umar bin Khatob Zulatul Alim Yaitu tergelincirnya orang-orang yang berilmu Berilmu tapi sombong Ingin dilihat oleh manusia Ingin dipuji oleh manusia Ingin perhatian manusia kepada dirinya Kalau ada yang perhatiannya kepada orang lain Dia tidak suka Karena itu Diingat kembali Adab yang terpenting ini Yaitu adab Menuntut ilmu Tidak boleh sombong Dan yang kedua Adalah tidak boleh memiliki sifat malu Semangatlah dalam tolabul ilmi Seorang Sahabiah Yaitu Aisyah Pernah berkata Tentang kaum Ansar Yaitu para sahabiah Ansar Kata Aisyah Ni'mal Ansar Sungguh mulia Sungguh bagus sekali Para sahabiah Ansar Kenapa? Karena mereka tidak pernah malu Dalam bertanya urusan ilmu Tidak boleh malu bertanya Dalam urusan ilmu Tidak boleh malu duduk ke majelis ilmu Walaupun kita sudah memiliki ilmu Tidak boleh malu datang duduk Di depan seorang alim Tidak boleh malu Berangkat ke tempat-tempat belajar Inilah dua sifat Yang harus kita hindarkan Dalam diri kita Yaitu Sombong Dan rasa malu Dalam tolabul ilmi Demikian Ikhaghfirullah Aku luka lihada Wa astagfirullah liwalakum Fa astagfiruhi Nahu wa al-ghafuru rahim Walhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh